Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai seorang guru sahab Yaitu guru sahab kos yang berada di daerah Sulabaya Adapun anggota dari kelompok kami Yaitu Saya Muhammad Babila Saya Nurul Naima Saya Riza Kurniawan Hidaya Saya Riza Kusuma Saya Irma Nogayati Dan saya Irma Nogayati Berikut ini adalah mewawancara kami Baik, sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Fida Baik, kami dari kelompok 1 akan mewawancara ibu mengenai usaha yang ibu jalani Ini usaha kos Pertanyaan pertama, bagaimana cerita singkat tentang awal mula berdirinya kos? Awal mulanya ya itu tadi, ini kan usaha keluarga Untuk pembangunannya sih awalnya itu tahun 2000 Dengan modal awal saat itu 80 juta, sekitar 80 juta Itu belum termasuk pembelian tanah Karena tanahnya sudah punya sebelumnya Jadi ya itu tadi untuk pembangunan awal itu sekitar 80 juta itu Itu kita dua lantai Dua lantai Untuk kamarnya sendiri Waktu itu karena masih awal itu 12 kamar yang bawah Kalau yang atas itu kita renovasi sekitar tahun 2003 Itu nambah lagi 4 kamar Jadi total semua itu sekitar Tik-tik eh kok 13 12 iya 16 kamar Itu yang kos-kosan di lidawatan gang 5 Kalau yang kos-kosan yang lidawatan gang 6 ini Itu sebetulnya atas itu dulu itu unian pribadi Cuma karena ya itu tadi saya pindah ikut suami Jadinya kan kosong Jadinya ya itu tadi kita alih fungsikan untuk kontrakan Karena kan disini kan lingkungan kampus UNESA Jadi rata-rata parga disini itu usahanya ya dari kos itu tadi Ya itu tadi kita alihkan jadi kontrakan tahun 2017 Kalau nggak salah Jadi kita nambah tangga di depan itu tadi Untuk kontrakan buat akses Anak-anak kalau lewat di depan Makan sungkan gitu Jadi kita kasih akses sendiri di tangga itu Tangga depan Terus untuk fasilitas kosnya itu apa saja ya? Fasilitasnya sih pada umumnya ya itu tadi Kasur, lemari, dapur itu pasti ada Kita kan kos putri Putri biasanya karena anak-anak sukanya masak Jadi kita sediakan dapur juga Jadi khusus kos putri saja ya? Iya kebetulan punya saya khusus kos putri Gitu Kalau boleh tahu itu kenapa milih kos putri? Dulu pernah kepikiran apa namanya Pengen kos putra gitu Cuma kan mayoritas anggota keluarga kita kan cewek gitu mbak Cowok juga kan bapak jarang di rumah Takutnya ya itu tadi terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan ya itu Yaudah kos putri saja gitu Terus untuk kelebihan dan kekurangan usaha kos itu seperti apa ya? Kelebihannya ya itu tadi Kalau kosnya full kita juga happy mas Kekurangannya kalau kendala teknisnya sih ya kalau bocor Terus ada kendala-kendala kelistrikan Gitu kan kita manggil tukang Otomatis kan manggil tukang Gitu sih kekurangannya sih gitu Soalnya kan kita usahanya nggak nyetok tiap hari Modalnya maksudnya modal awal aja Jadi kita bukan usaha retail Bukan usaha yang nyetok tiap hari Mungkin kemarin baik kalau ada renovasi-renovasi gitu ya Iya betul Modalnya itu sangat kerasa waktu di awal Gitu Iya bu lalu kan tadi banyak kabar ya bu ya Iya Bagaimana ibu caranya untuk mempromosikan atau menarik penyewai? Kita sih selama ini promosinya lewat sosial media Selain sosial media kita juga ikut di grup-grup UNESA Kebetulan saya kan juga alumni UNESA Jadi kita masuk di grup-grupnya UNESA Terus di grup alumni dosen-dosen juga Barangkali anaknya atau tetangganya atau siapa yang mau melanjutkan studi di sini Itu biasanya menghubungi saya gitu Lebih ke sosial media sih selama ini Iya pula kalau boleh tahu ini perkiraan keuntungan Keuntungan soalnya kan saya ada dua tempat Kalau yang di Lidawetan Gang 5 kebetulan kamarnya banyak Jadi ya keuntungannya keuntungannya cukup signifikan Satu tahun yang kurang lebih 60 juta Satu tahunnya itu udah termasuk kepotong biaya listrik air sama yang bersih-bersih kos Iya kebetulan kalau yang di Gang 5 itu ada yang bersih-bersih setiap hari Keuntungan bersih 60 juta Keuntungan bersihnya 60 juta Kalau yang di Gang 6 ini kan sistemnya kontrak Ya jadi ya keuntungannya ya selama satu tahun ya itu tadi dikurangi biaya-biaya sekitar 10% itu Lalu pertanyaan berikutnya nih Bu Tentang suka duka adalah menjalani usaha Suka dukanya Banyak sukanya sih sebetulnya Iya soalnya itu tadi kita bukan usaha retail kita nggak nyetok apa bahan baku setiap hari Sukanya ya itu tadi mbak kita kalau kamarnya full seneng Kalau nggak senengnya itu kalau ya namanya kos kan orang banyak Jadi kan sifatnya beda-beda kadang ya berantem sama temennya Kadang ya satu kamar ada yang nggak cocok minta dicariin temen lagi Kadang ada lombak satu kamar tuh nggak mau sendiri Mau dicarikan temen Lah kita mau nyarikan temen Iya kalau cocok Kalau nggak cocok itu kan repot Disuruh bayar kamar sendiri juga Keberatan Gitu Terus dukanya itu ya kemarin waktu pandemi itu Iya sempet Kerasa sih semua nggak cuma Usaha kos aja Warung juga kerasa warnet juga kerasa Semua ya itu tadi menurun pendapatan Waktu pandemi kemarin itu Berarti waktu pandemi itu kosnya kosong semua ya Cuma tinggal dua butir dua orang aja itu Karena dia luar pulau orang lombok Jadi mau pulang juga biaya juga banyak Terus disana juga katanya ada pandeminya lebih parah dari sini Jadi dia takut pulang Dia bertahan di kos sambil Itu tadi ngeles-ngeles sih gitu mbak Pendapatannya ya itu Soalnya orang tua kan juga nggak bisa ngirimi Jadi dia Ya itu tadi cari Apa pendapatan dari ngeles-ngeles gitu Tadi anaknya Maaf ya bu ini saya balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi Ya Kita tadi bicara modalnya itu awal 80 juta Ya Nah itu apakah modal pribadi atau Ya modal pribadi Tidak modal pribadinya bapak Memang dari awal udah kepikiran pengen punya kos Karena waktu itu UNESA masih belum sebesar sekarang mbak tahun 2000 itu Masih fakultas olahraga sama fakultas pendidikan saat itu disini Sama di ketintang tau UNESA juga ada Cuma yang disini cuma dua fakultas itu aja waktu itu tahun 2000 Tapi bapak memang udah rencana pengen punya usaha kos Sebetulnya sebelumnya kan ada wartel juga saat itu masih bumi-buminya kan wartel Jadi ya itu tadi Kos depannya ada wartel Lalu kenapa sih bu kok memilih usaha kos daripada usaha-usaha yang lain Waktu itu kepikiran juga mbak pengen punya usaha fotokopi Karena kan disini kita lingkungannya lingkungan kampus UNESA Ya mayoritas disini kan usahanya kos, rental fotokopi, sama laundry Disini pasti itu ada itu Cuma kalau kos kita butuh peralatan Butuh maksudnya itu tadi stock up dan tiap hari tau Terus juga butuh karyawan Kalau fotokopi, laundry kan juga gitu Ya itu tadi untuk efisien waktu Bapak ya akhirnya beralih ke yaudah kos aja Cuma ya memang modalnya itu agak berat Awalnya itu tadi iya Terus kan kalau kos itu biasanya ibu kosnya ngasih kayak perjanjian-perjanjian yang boleh dilanggar Kalau di kita sih ya perjanjian pada umumnya Karena kita mayoritas penghuninya putri Jadi ya tamu cowok dilarang masuk seperti biasa seperti itu Terus untuk perjanjian-perjanjian yang khusus sih gak ada sih kita Karena kita sistem pembayarannya bulanan Jadi anak-anak kan maksudnya kalau mau pindah yaudah gak apa-apa Gak usah minta izin dulu gak apa-apa Karena kita kan tiap bulan pembayarannya Kecuali kalau adakah sistemnya tiap semester Mungkin gak kerasan atau apa gitu Biasanya kita kembalikan uangnya Kalau kos itu yang bulanan, yang satu bulan sekali itu apakah ada tanda tangan kontraknya? Enggak ada, iya Cuma tinggal fotokopi KTP aja sih mbak Apakah dibuka untuk harian, kos harian? Ada, untuk tes biasanya tes anak UNESA kan Cuma satu hari dua hari kita sediakan kos harian juga Iya 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 ibu Terus apa namanya Kira-kira apa boleh sih misalnya penyewa Penyewa terus mengumpulkan kontrakannya itu ke penyewa lain Padahal masih dalam masa kontrak-kira kira-kira Kalau selama ini sih Ada gak ya Kita belum Belum sih seperti itu Kalau oper kontrak sih belum Meskipun kos juga Mereka sih biasanya kalau pulang beberapa hari gitu Bilang Bu nanti ada teman saya nginap gini-gini Tapi kalau untuk oper kontrak gitu Kita belum ngalamin seperti itu sih Iya Tapi diberberikan gak sih bu kalau misalnya teman disini yang sudah kontrak gitu kan? Gak apa-apa asal ada perjanjian Bener-bener itu temannya atau pihak keluarganya gitu gak apa-apa sih kalau kita Barangkali kan setahu saya ada yang ada program apa kayak sistem gitu misalnya kalau temannya nginap harus bayar sekian Kalau kita enggak kalau kita enggak enggak mas ya sama-sama manusiawila sih Kalau kita enggak ada seperti itu Biasanya saya mayoritas kayak gitu deh Enggak kalau di kita sih enggak mas ya anak-anak kan biasanya Bu ada teman saya mau nginap Oh iya gak apa-apa Cuma ya itu tadi harus dijaga kebersihannya Gitu ya Soalnya kan ya dihuni banyak orang mas kalau salah satu penghuni bikin resekan juga enggak enak gitu Saling jaga lagi Iya saling jaga gitu Kalau kita sih untuk oper kontrak itu enggak ada perjanjian khusus iya belum ngalamin kayak gitu Terus di sini belakang gak sih tuh kayak jam malam-jam malam Iya jam malam kita belakang mas Maksimal jam 10 Jam 10 ya Iya Anak-anak sih biasanya itu tadi Kalau di kosgang 5 kan tanpa pengawasan kita Maksudnya pisah sama tuan rumah Iya Tapi kita ada CCTV di sana Jadi pokoknya ya itu tadi Terus ya kita tempeli tamu cowok dilarang masuk Maksimal jam segini gitu Jadi nanti kalau jam 10 gitu Saya biasanya keluar-keluar di grup Mbak ayo gerbangnya ditutup gitu Tapi kita enggak ada jam malam sih Maksudnya bukan keluyuran jam malam gitu Di sana kan juga ada yang kerjanya shift malam Ada yang bulan jam 11 jam 12 Kita sih enggak apa-apa Asalnya itu tadi tahu 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 tata drama Kayak gitu Berarti kuncinya di bawah Iya Semua pegang kunci grupan sendiri-sendiri di sana itu Enggak ada jam malam sih Cuma ya kalau tamu cowok Maksimalnya itu tadi jam 10 Kali kelihatan dari CCTV Iya Terus ini bu Menurut ibu kira-kira motivasian Apa ya Mungkin saya tanya dulu Terkait ini bu Fasilitasnya Yang kita dapet itu apa aja bu Kalau misalnya di kontrakan Sama di Di kos-kosan sama di kontrakan Sama Kita sih sama Ya kurang lebihnya fasilitas umum itu tadi mas Kasur sama lemari itu pasti ada Dapur kompor semua sudah kita sediakan Tapi kalau untuk peralatan rumah tangga Kayak misal Sapu Atau alat pel Itu biasanya anak-anak bawa sendiri Kalau misal listrik Listrik Kalau yang sistem kos Listrik sama air Sudah termasuk Ditanggung tuan rumah Yaitu tadi Sudah termasuk biaya kos Kalau di sistem kontrak Air aja yang ditanggung sama Pihak tuan rumah Kalau listriknya pakai token Kalau kontrakan Oh Bedanya itu tadi Berarti kayak ada tambahan Misalnya Ada anak yang Bawa magicom Oh enggak Kalau bawa magicom Kita kenakan biaya Ada tambahan biaya juga Kalau di kos Soalnya watnya kan besar mas Iya Kalau selain magicom Semua sudah Sudah include Di biaya kos itu tadi Perbulannya Jadi untuk fasilitasnya Kayak tidur aja Tempat tidur sama Tempat tidur Lemari sama kipas Wifi ada Wifi ada Kalau di kos Kalau anak kos kan biasanya Kulkas juga ada Ada kulkasnya Iya Barangkali temannya Soalnya ada dua kamar kosong Mas Ian Kos putri Dua-duanya Iya Putri semua kita Itu pernah gak Kayak misal Ada kriteria Misal wah Ini rewet Terus kita Enggak sih Soalnya Iya Takut dengan Yang lain Jadi gimana Ada sih beberapa Kan soalnya itu tadi Sifat orang kan Bebeda-beda Pasti ada Salah satu itu Yang itu tadi Dominant Anaknya itu Lebih dominant Jadi di group Di group itu Paling aktif Dia Usul gini Usul gini Usul gini Ya kita Kita sih maklumin aja Cuma itu tadi Saya Saya japri pribadi Mbak mohon maaf Soalnya dia kan udah senior Takutnya Itu tadi yang Anak-anak Kendung Tenggit Jadi Seakan-akan Mbak ini kok suka Ngatur-ngatur Ya itu tadi Saya japri pribadi Ke dia Mbak mohon maaf Sebelumnya Dia saya omongin Cuma Anaknya sih Omong Ya itu tadi Ya kalau Ada tamu cowok Gitu gini-gini Mesti madul Bu ini loh Kamar ini Bawa temen gini-gini Terus kemarin juga ada Kayak assistant Iya Pokoknya dia tuh Dia tuh Paling dominan Paling dominan Senior juga Terus Ya saya sih Sering kasih ojangan Mbak Mohon maaf Takutnya nanti Adik-adiknya yang lain tuh Tersinggung Atau merasa keberatan Ya saya kasih ojangan juga Ke mbaknya itu tadi Ada yang kayak gitu Mas Terus yang Jorok banget Juga ada Itu Sampai Kamarnya tuh Saya setiap lewat Kamarnya tuh Kan dia barikan Ada yang bersihkan Terus Ibu-ibu yang bersihkan Kan itu tadi juga Bilang ke saya Kamarnya mbak ini Gini-gini Sampai Aduh Apa ya Sampai Baju tuh Keluar belatung loh Mas Iya Iya itu tadi Mungkin kotor Numpuk-numpuk Gitu Iya Ya saya Saya omongin Enggak saya omong di grup sih Saya aja pribadi Wah mohon maaf Sebenernya Kalau masih Kerasan di tempat saya Ya mohon maaf Ya saya Saya kasih itu Kayak kasih ojangan Ya untungnya Dianya nurut juga Ya selama ini sih Ya Alhamdulillah Anak-anak itu Jarang keluar Mas Maksudnya itu Kerasan mas Yang Sebulan kos Terus keluar Kembali lagi Gitu Jarang sih Alhamdulillah Tepat saya Iya Alhamdulillah Gitu Iya soalnya kan Kebersihan sensitif ya Iya soalnya kan juga Sungkan sama ibu yang bersihkan Gitu Apa tadi biayanya untuk kos Kalau di Yang di Gak lima 450 450 Itu berarti Udah termasuk Fasilitas Semua Ini tadi Yang kebersihan Kebersihan Uang sampah Apa Iuran uang sampah Iuran gas LPG Semua sudah Sudah include Oh Saya Ia Sudah include Dari saya Berarti itu Hitungannya Hitungannya itu Perkepalanya Perkamar Oh perkamar 450 Iya Mau diisi dua orang Mau diisi satu orang Tetap 450 Kalau bawa Magikom Tambah 25 ribu Jadi totalnya 475 Iya Itu satu kamar Mau diisi berdua Juga boleh Jadi tinggal dibagi dua Iya Makanya anak-anak itu Kan kadang suka Bandingin harga Disini sekian Kalau yang di dekat Gerbang UNESA Memang rata-rata 500 ke atas Mas Yang dekat Iya yang dekat Matam situ loh Rata-rata segitu 500 ke atas Kita sih Mau naikin Itu juga Mikir-mikir Mas kan Kasian Orang perantau Disini Saya juga kan Punya adik Di rantauan Juga mikir-mikir Iya Kasian Mau naikin Banyak-banyak Tetangga-tetangga Itu kadang Mbak Saya murah Saya Umumnya 500 Gini-gini Ya gitu Terus Sambian lu ada Wifi Gini-gini Gini Ya gak apa-apa Hitung-hitung Nolong orang Maksudnya itu Kita yang gak melunuh Cari untung Cari berkahnya juga Gitu Ini dapat Terus pribadi Iya Alhamdulillah Kita ada anak-anak sih Kerasan Gitu mas Belum mbak Kalau orang tua Cewek Gitu ibu Gitu Ada yang nginep Kemarin tuh ada Orang bawaan Ya sama bapaknya Kan kasihan Kalau langsung Cepet kan kasihan Bapaknya Nginep di musola sini Gini Kalau ibunya Itu kan Mayoritas kan Disitu putri Mbak Bapaknya yang sungkan Bapaknya sendiri Yang sungkan Jadi bapaknya Kesini Kita ya Kita sejain Tiker Sama bantal juga Gitu kan Juga kita ya Kasian juga Orang jauh Kan Kalau ibunya Nginep di kos-kosan Situ Di kamar situ Jauh mbak PP nya Kalau langsung Kasian Capek Gitu Tapi bapaknya Sendiri tuh Sudah Maksudnya Punya Itu Jadi dia Ya udah mbak Kalau gitu Saya Gak apa-apa Tidur seadanya Bapaknya sendiri Tahu diri Gitu Soalnya mayoritas Disitu kan Cewek Pemuninya Kalau misal Untuk Apa namanya Pindahan Usung-usung Gitu Cowoknya Masuk sih Gak apa-apa Bantui Berat Iya gitu Tadi dari jurusan Apa bu Alumni kan Saya Manajemen Saya Di ketintang Dulu Fakultas ekonomi Saya lulus 2013 Itu malah Satu semester Kena tufel Mas Tentang Tantangan tersendiri Tantangan tersendiri Kalau disuastakan Tufelnya bisa nembak Bisa beli Unasa gak bisa Meskipun Sampai Tes 25 kali Harus dijalani Iya Tufel itu Iya Apa tadi Manajemen MSDM Manajemen Sumber daya manusia Apakah dari Ibu kuliah itu Sudah ada Jiwa-jiwa 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 Jiwa Interprener Itu ya Itu tadi Kan saya orang SDM Iya Personalia Jadi ya Itu tadi Apa namanya Jiwa Interprener Itu Dari Dari saya Masih Masih Jaman sekolah Itu udah Timbul Jadi ya Itu tadi Karena ada usaha Keluarga Terus Dulu kan Ada wartel Iya wartel itu Saya kelola dulu Nanti kan ada Jiwa Wira Mungkin Ibu punya Motivasi nih Buat kita Biar bisa Kayak Ibu Ya Pokoknya Intinya Meskipun Masih Masih muda Jangan takut Untuk Memulai Usaha Ya Karena itu Tadi Mau itu Nanti usahanya Bakar berhasil Atau tidak Yang penting Kita ada Usaha Sendiri Maksudnya Action Action dulu Apapun hasilnya Karena Ya itu tadi Dengan Kita berwira Usaha Kan kita Jadi bos Dari usaha Kita sendiri Meskipun Itu hanya Sekedar bakul Gorengan Tapi kita Bosnya Kita bukan Disuruh orang Entah nanti Itu nanti Akan sukses Atau enggak Berapapun Keuntungannya Yang penting Kita Tahu Ya Tahu Udah terjun Langsung Gimana Prosesnya Itu tadi Kan ada Pepata bilang Tidak Apa Gak ada Hasil yang mengkhianati Proses Nah itu tadi Itu sih Motivasi saya Kayak gitu Terima kasih Motivasinya Terima kasih Ibu karena sudah Mau kami Wawancarain terkait Mata kuliah kami Yaitu keberusahaan Terima kasih juga Sudah meluangkan Maktunya Di kita Akhirnya Wawancara kita Pada Pagi hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Wawancara yang telah Kompok kami lakukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa.